Untuk pertama kalinya, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan di Sarpus, Kabupaten Kebumen menggelar Jambore Perpustakaan Desa Perpusdes tahun 2019. Kegiatan yang berlangsung di Hotel Candisari Karanganyar, Sabtu 20 Juli 2019 ini, diikuti sebanyak 75 peserta perwakilan dari pengelola Perpusdes di 15 desa. Kepala di Sarpus Kebumen, Anna Ratnawati mengatakan, Jambore Perpusdes untuk memotivasi para pengelola agar lebih proaktif dalam mengembangkan perpustakaannya. Jambore ini tak sekadar ajang silaturahim, namun juga bertukar pikiran, pengalaman, dan pengetahuan tentang kebermanfaatan perpustakaan desa sekaligus ajang untuk memacu para pengelola lebih inovatif. Anna juga berharap, melalui Jambore ini setiap desa dapat mengembangkan perpustakaannya dan memberi kontribusi signifikan bagi kecerdasan dan kemajuan masyarakat desa khususnya dan masyarakat Kabupaten Kebumen pada umumnya. Hari ini mereka berkegiatan, mereka melaksanakan evaluasi kaitannya dengan pelaksanaan kegiatan yang sudah mereka laksanakan. Karena di Jambore ini ada beberapa lomba diantaran, yaitu bagaimana profil pelaksanaan kegiatan yang ada di desa itu dilaksanakan. Kemudian juga ada lomba impact dampak dari perpustakaan itu, kemudian juga ada lomba inovasi bagi perpustakaan desa. Dalam Jambore ini juga dihadirkan seorang penyandang Tuna Daksa yang juga penulis sejumlah buku. Aprikun Coro, yang akan memberikan motivasi dan inspirasi bagi pengelola perpustakaan desa agar lebih memperhatikan para difabel. Karena difabel juga semestinya diberikan kesempatan yang sama untuk bisa mengembangkan kepribadian dan kemampuannya. Dari Kecamatan Karanganyar, Tim Liputan Rati TV memberitakan.